Zombie Apocalypse Oke, hello guys Balik lagi bersama gue FDW Nah, kali ini adalah Hari yang kita tunggu-tunggu nih guys ya Karena ini shotgun 2 2 juta sudah Rilis di Indonesia Kita tunggu-tunggu banget sih ya Yang ditunggu-tunggu para-para player Player FF ya guys ya Karena tuh shotgun 2 adalah Shotgun kebanggaan Oke lah, kita langsung aja ya guys ya Daripada kita kelamaan gitu kan Oke, santuy Nah, ini dia Yang kita cari Evogun M1887 Sterling Conqueror Oke, ini ya guys ya Keren sih ini guys ya Dia tuh kayak skin Thompson yang waktu itu ya Kayak Thompson waktu itu ya Kalo dari detail ininya ya Warna ungunya Terusnya ininya juga tuh Oke lah, kita liat-liat dulu Sini, oke Oke lah, kita kayaknya bakal Langsung aja guys ya Kita bakal langsung aja nih Sepin Shotgun 2 Wih, 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 wih Buh Dia muncul tuh dari galaksi lain guys Melewati portal Oke Is, gila cu Anjir Keren banget ini mah guys Gila loh Dia tuh ada bola-bola Bola-bola kematian guys Kayaknya guys itu guys Disitunya guys Nah, ini ya guys ya Jadi, dia ini Nambah Damage plus 2 Rate of fire plus 1 ya guys ya Dan minusnya ini Kecepatan gerak Atau movement speed ya nih ya Movement speednya guys Tapi guys Dikurangin gitu kan Parah men Oke lah, tapi Tidak apa-apa ya Coba kita liat level 1 ini ya kan Ya Allah Piyik banget guys Piyik banget cu Kayak Apa ini guys ya Kayak Shotgun 2 Yang incubator kayaknya guys Oke lah, kita bakal langsung aja Ini mah Seperti biasa Pasti kita dapet Yang paling terakhir Nah, kita Hilangkan yang situ aja ya Ini kita langsung Jangan ingatkan Sabar nih Aku udah Udah record belum Oh, udah-udah-udah guys Kita udah record Oke Pasti dapet yang terakhir Jadi kita langsung Barbarkan saja Karena aku tidak Sabar guys Ingin Memaksikan Shotgun 2 juta Ini guys Oke Ini kita udah dapet ya guys ya Nice Dapet yang sebelum terakhir Wah, gila tuh efeknya tuh Merah-merahnya tuh Kayak gitu guys ya Oke, seakan-akan nih Shotgun terngeri gitu kan Oke, ini udah Sabar Kita iniin dulu guys Sabar Kita cek dulu Kita cek dulu guys Kita harus pake dulu ya kan Set Sebelumnya Set Aja Set Ya Kalau belum di upgrade tuh ya Kayak gimana ya guys ya Terlalu polos gitu kan Oke lah Kita langsung aja beli ya Ini kita beli Tokennya guys Kita beli tokennya guys Tokennya yang ini ya Jangan sampai Salah beli kalian guys ya Ini kita beli Sampai 99 Diskon 600 Lumayan Lama Oke Kita beli lagi guys 99 lagi guys Masih diskon 600 ya kan Lumayan cuy 4 Tapi kayaknya kecil-kecil semua nih guys Kita tuh Kayaknya tuh sekarang tuh Kalau Shotgun-sotgun kayak gini ya Eh Senjata-senjata legend dari tuh Kayaknya kita tuh Gak sampai 2 juta ya guys ya Karena tuh Ada diskon gitu guys Ada diskon Buat kalian yang gak punya diskon Jangan lupa diambil dulu ya guys Biasanya diambil di Di rhythm Rhythm tuh yang di atas kanan itu ya guys Nanti kalian tukerin ya kan Dari efek token kayaknya Nah ini nih Ini kalau kalian Nah dari sini guys ya Nih Ini kalian ini bisa Oh ada yang 700 Ada yang 700 guys Kenapa tidak Kita ambil yang 700 gitu kan Nih 600 juga kita Oke kalau diskon-diskonan gini Kita ambil-ambilin aja guys Kita beli sekali lagi kali ya Sekali lagi ya Kayaknya harusnya udah cukup sih guys Atau kelebihan cuy Sabar lah Kita inin dulu ya Soalnya kalau kelebihan tuh Sayang-sayang gitu kan Eh salah Kita ke sini Evo gun Ini sumpah nih aku Aku penasaran banget guys ya Sama Emotnya sih Oke lah kita langsung aja Nah ini atribut pertama ya guys ya Dia tuh Atributnya Damage plus 1 Roto fire plus 1 Ya kan Movement speednya Minus 2 guys Oh tapi dia ini ada Ini nih ya guys ya Ada penambahan Kayak penambahan skill ya guys ya Ini pasifnya guys Pasifnya guys Dia tuh setelah reload Rate of fire akan meningkat Untuk Waktu tertentu Oh dia tuh Setiap kita reload Dia bisa Ini guys Menambahkan rate of fire ya Oke Wah ini kita harus buka Sampai level 6 sih guys Oke kita langsung aja nih Kita upgrade ke level 2 guys ya Set Sampai Oke ini Level 2 ya guys ya Ini level 2 ini Menambahkan pengumuman skill ya guys ya Jadi kita kalau Ngekill ya guys ya Biasa Kayak gitu Kalau senjata-senjata 2 juta Kayak ada pengumuman skill ya gitu guys Set Anjay Terusnya disini Atributnya nambah ya guys ya Atributnya Movement speednya Agak dikurangin guys Oke kita langsung aja Lanjut ke level 3 Set Wih Ini ini udah agak-agak berubah nih guys Udah agak-agak berubah ya Tuh Anjay Kan tuh Tuh keliatan banget guys Tuh guys Bola-bolanya guys Bola-bola kematiannya guys Itu guys Wah keren sih nih guys Oke Jadi disini tuh Menambah penampilan baru doang ya Penampilan baru doang guys Untuk atribut Tidak ada yang nambah Di level 3 ini Oke Di level 4 ya Kita langsung aja gaskin Disini kita mendapatkan Efek hit ya Efek hit dan Upgrade atribut Oke Jadi disini Damagenya ditambahin Jadi 2 ya Oke Mungkin kayak gitu doang Wah ini tuh Kayak efek Efek hitnya tuh Serem gitu guys ya Biru-biru Ungu-ungu gitu guys Oke kita langsung aja Ke level 5 Apakah cukup ini guys Untuk memaksikan Atau kita harus beli lagi gitu Set Oke Disini kita mendapatkan Efek kill ya Efek killnya kok cuman kayak gitu Kok cuman bola-bola gitu doang guys Oke Nah disini kita dapet Efek firing juga ya Di level 5 ini Kita dapet efek kill Oh Itu cuy Ada keliatan orangnya ya Tapi tidak Terlalu jelas guys Kayak sekarang kan tuh cuman Kayak ledakan Bola kematian gitu kan Itu doang Oke 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 Nah ini efek firingnya Seperti biasa ya Di ujung Tembakan itu guys ya Di ujung Senjatanya tuh pasti ada Efek firing Pas kita nebak Dar 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 Oke Kita lanjut Ke level 6 ya guys ya Ini level 6 Yang bakal membuka Skill pasifnya Langsung aja Set WD Sekarang Sudah Menjadi Eh sudah hampir Sempurna ya guys ya Perubahannya guys Ternyata Kalo diliat-liat Ini keren banget ya Tuh dari Ininya guys Tapi mirip shotgun Mirip shotgun Inkubator ya kan Mirip guys Tapi di ujungnya tuh Dia tuh kayak ada Batu ya Tuh Kayak ada batunya guys Itu apa ya Apakah itu Kekuatan sumber energi guys Oke kita langsung aja Dan dia Ngebuka ya guys ya Ngebuka ability ya guys ya Tepasifnya nih guys ya Nah ini kita udah bisa Menikmati aja ya Nih Kalo kita nanti Setelah reload ya guys ya Red of fire Kita nih Bakal meningkat guys ya Seiring Jalannya waktu Anjas Oke ini kita langsung aja Ini emotnya kayak gimana gitu guys ya Ini emotnya kayak gimana guys ya Kita langsung aja Jangan Kita Kita Ini dulu Set What Apa tuh What Ya kan Ini tuh shotgun Dari galaksi lain guys Set Nah itu bola-bola energinya Pada keluar ya kan Anjir Ini baru ya kan Yang sudah max ya guys ya Lebih gendut ya Lebih gendut disini guys Oke Wah itu tuh Efek-efek bola-bolanya itu ya Bola kematiannya itu Lebih-lebih agresif gitu guys Karena kekuatannya lebih Gede ya kan Set Nah ini dia Ini dia Emot 2 juta aja guys Kita bakal liat Emotnya seperti apa Set Kill Situ Bet Kurang rasanya Kurang rasanya Kalau kita Belum pake ya guys ya Kurang rasanya Kalau belum kita pake guys Emotnya kita pake dulu guys ya Nah ini emotnya nih Set Kita pake Sini lah Oke kita bakal langsung aja Coba Set Gila Gila Kegel Gila sih Dia tuh ada bola-bola ya guys ya Itu bola-bola Kayak bola-bolanya Si Madara ya kan Dan Di bawahnya tuh ada Portal gitu guys Tuh Kayak ada portal Wah anjir Oke lah Kita coba Langsung aja ya kan Ke training dulu guys Kita coba ke training dulu Ini bersik banget guys Sabarnya Kita coba ke training Kita liat guys Ini Efeknya Efeknya ya kan Set Anjir Oke Ini kita masuk ya Katanya dia tuh Kalau abis reload Kita bisa Ini guys Menambah Rate of fire Oke kita liat dulu tuh Ini dari penampilannya Tuh Wih Merus ya Kita tinggal Cocokin sama set sih ya Nanti ya Set nih kita lah Sayang sekali Aim yang sangat buruk guys Oke kita coba Oh Iya ya guys Nih Lah iya cuy Rate of iron apa ya guys ya Jadi dia tuh nih Kalau kita abis reload Nih disampingku nih guys ya Nih disamping bawah nih Bentar ya Nih aku reload ya Nih Tuh Dia tuh ada Ada kayak gitu guys Jadi tuh pas kita reload ya Terus kita langsung ini Dia tuh ada Ada rate of fire ya Gila sih Kita harus coba sih guys Harus coba dininin sih Tapi kita nih Efek killnya Nggak bisa kelihatan ya Tapi untuk Mengurangi movement speed nih Ini movement speed Maksudnya kayak gini guys Misalnya kalau kalian Kalau lari nih Bawa senjata ya Dia tuh agak Agak dikurangin guys Larinya guys Itulah Speed speed guys Coba kita arahin ke kepala Di damage nya berapa ya guys ya 104 104 guys Kalau ke itu 19 Oh Gitu Tapi mantep sih ini guys Ya kan Tapi buat kalian yang Belum bisa Beli shotgun 2 juta ini Masih banyak sih guys ya Sama Seperti shotgun ini ya guys ya Kayak Atributnya hampir sama-sama lah Coba nih Kita bakal Lihat guys ya Soalnya Kalau menurutku Atributnya agak Kurang sih Soalnya Mengurangi Movement speed guys Nah Kita lihat Shotgun nya guys ya Shotgun Nah ini shotgun 2 nih Nah ini kalau OPM kan reload speed Sabar nih Kayaknya ada nih guys Yang hampir Mirip-mirip Kayak gitu lah ya Nah ini guys ya Ini tuh sama banget Cuy Sama banget kayak Ini loh Shotgun incubator ini Yang aku bilang itu loh Dari desainnya juga Hampir sama ya kan Tapi dia tuh Agak Kerobot-erobotan lah ya Tuh Dia tuh atributnya sama ya guys Sama ya Damage Red of Fire plus 2 Oh kalau ini Oh ini Red of Fire plus 2 ya guys ya Tuh Dia tuh Ah beda-beda dikit lah ya Terus Ini Abar Coba kita lihat Shotgun ungu ya Shotgun ungu ini Oke 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 Berarti hampir mirip ya Hampir mirip ya Gak mirip banget sih guys ya Dia tuh Damage Damage plus 1 Red of Fire plus 2 Kalau ini Damage plus 2 Red of Fire plus 1 Tapi walaupun Red of Fire plus 1 Dia tuh sama kayak Red of Fire plus 2 ya guys ya Kalau kita bisa reload Terusnya langsung nembak gitu guys Nah itu guys Menurut kalian gimana guys Ntar lah kita langsung aja Coba di Rank ya Kita bakal coba ya guys ya Oke lah mungkin cukup sampai disini dulu ya Ntar next content Kita coba gameplaynya gimana ya kan Oke lah Jika kalian suka Jangan lupa Di like Comment And subrek ya guys ya Thank you And bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax